Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah Allahu Akbar Akulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala awladihi Wa ala mali wa ala ashabi wa ala adianihim wa ala amwalihim alfa alfin Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Wa la khawla wa la kuwata ila billahi al-alihi al-adhim Wa ba'du Kuala Allahu Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Yarfa'ilahu ladhina amanu minkum Wa ladhina udhul ilma daroja Wa kuala nabiyu sallallahu alaihi wa sallam Man arafat dunya fa'alaihi bil ilmi Wa man arafat arudal akhiratika fa'alaihi bil ilmi Wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi Wa kuala nabiyu sallallahu alaihi wa sallam Ud'ubul ilma Wa laubisin Sadaqallah wa sadaqa rasul Enggang kinurmatan Romo Kiai haji Khadraduseh Ustuhri ansor Enggang kaulo ta'dimi Dan saya hormati Pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah Kiai Ahmad Mughlis Fadil Kiai Iksan Usfuri Kiai Irsad Kiai Ahmad Yang saya hormati Wabil khusus Jenderal kita Sekarang masih kolonel Tetapi dia tadi yang bisikin saya Untuk pembangunan Perguruan tinggi dan Pendok Pesantren ini Akan diupayakan Tanahnya Didukung oleh beliau Karena beliau Masih bernasab Sunan Gunung Jati Pangeran Suryaku Suma Bahkan dari Nyai Gandasari Itu adalah guru spiritual saya Dan sekaligus Beliau yang megang Tanah-tanah Senusantara Sampai Sabang Sampai Merauke Jadi sampai dengan Papua Kalimantan Lampung Itu beliau yang Memiliki hak Oleh sebab itu 8 hektare itu Kalau bahasa Semarangnya Sipil itu Sipili kitit Jadi gampang banget Insya Allah Tepuk tangan Untuk Jenderal kita Mas Dhani Jenderal Dhani Mudah-mudahan Kita doakan Karena beliau Seangkatan dengan Mas Dudung Insya Allah Segera jadi Pangdam Kemudian Kapolres Tabes Kapolres Kompes Pol Dudung AKP Prianto Saudara saya yang sudah Meninggalkan tempat Mas Hadratu Seh Romo Kiai Haji Imanul Hak Doktor Kiai Haji Abdullah Kiai Ahmad Benda Kerep Cirebon Dan Mas Ersab Ini sekarang Sudah jadi Kiai Berpenampilan Kayak Sunan Gunung Jati Ini Jinggutnya Panjang Biasanya Orang Cirebon Memang Modelnya Begini Orang-orang Ahli perang Para Pejabat Pangembating Projo Wonten Telatah Desa Subang Ini Juga Banser Dan Ansor Patriot Garuran Nusantara Muslimin Muslimat Fatayat Dan semua Yang hadir Rahimakumullah Mari Barangkali Pak Dhani Mau meninggalkan tempat Boleh Meninggalkan tempat Karena punya acara Yang penting Jangan lupa Sudah janji Dengan saya Soal 8 hektare Tanahnya Beres Tadi yang 15 juta Itu hanya Assalamualaikumnya Pak Kasat Sendiri Nanti akan Datang Sendiri Dan Membantu Kei Ustufri Mudah-mudahan Semakin hangat Semakin ansor Dia Semakin muda Insya Allah Inna waliyullahu Ladi nazalal kitab Wahuwa Yatawala Solikin Jadi Di setiap Ujung-ujung Desa ini Memang Ditanam Orang-orang Soleh Sebagai Walinya Allah Sebagai Paku-pakunya Maka Berbahagialah Kita Bisa Salaman Dan Nucup tangannya Kei Ustufri Ini manusia Langka Wali Allah Dari usianya Saja Orang Yang sudah Mencapai Usia 70 Itu Sudah Masuk Diutamakan Oleh Allah Atau Auliyah Apalagi 80 Maka Karena Mencapai 80 Lebih Ada bonus Istrinya Pun Masih Muda Jadi Untuk Menjadikan Kelengkapan Seorang Ansor Itu Harus Muda Alhamdulillah Monggo Sambil Mengenang Para Ashabul Kafi Para Pejuang Pejuang Yang menjadi Martir Dalam Membela Agama Tauhid Kita Membaca Doa Allah Al-Kafi Rabbuna Al-Kafi Posot Nal-Kafi Wajat Nal-Kafi Likul Likul Likafi Kafan Al-Kafi Wan Malkafi Al-Hamdulillah Ngawet Tiengson Ngarasi Iran Kelawan Muji Maring Pengheran Kang Paring Rahmat Selamat Lank Lank Nikmat Tan Rino Weng Ini Tan Po Betun Nal-Kafi Al-Kafi Al-Kafi Terima kasih. 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 kekayaan pangkat derajatnya terbang melintasi benua dan lautan karena memenuhi panggilan Allah itulah ilaha itu wujudnya sampai di baitul muharam di makatul muharamah itu baru ilol lahnya maka di dalam rukun haji itu menjadi kesempurnaan Islam lah kalau haji antrinya aja puluhan tahun bagaimana Gus bagaimana bah cukup umroh saja gak apa-apa karena ada kaul hadis bainal umroh wa umroh haji berangkatnya umroh sampai disana langsung di mekah umroh istirahat nanti sore ngambil mikot di tanah im umroh lagi masih kuat tengah malam ambil mikot bijakronah umroh lagi maka sehari bisa umroh tiga kali maka berlaku bainal umroh wa umroh haji karena kalau orang kayak saya 76 tahun begini sudah gak boleh haji hanya umroh hanya umroh gak apa-apa lo memang bener gitu gak apa-apa bah gak apa-apa coba baca itu ketika engkau berjalan antara sofa dan marwah inna sofa wal marwata min sha'air Allah wa man hajj albayta awit marufala tunakh alayhi ayyada wafaa bima wa man tatawa wa akhiron fa'inallaha ghaniul khamid wa inna fa'inallaha sakirun alim yang bener berarti pada gak gak ngaji ini sakirun alim bukan ghaniul khamid kalau allahu latifun bi'ibadihi yaryukum ayyasa wahual ghaniul khamid ini kita lalu banyak tikir wiridan jalbur rejeki jadi suka lupa Allahumma sula'ala Muhammad maka sebagai penggantinya haji kemarin santri-santri saya pada umroh itu ada yang sampai 17 kali 5 hari kamu ini kok kayak orang sakit umroh kok sehari 3 kali kayak minum obat itu loh nyucuk kebah mumpung masih ada umur jadi sehari bisa umroh 3 kali ongkosnya umroh pahalanya haji Masya Allah jadi kadang-kadang kita memang harus melalik memiliki kefiah sama dengan para wali yang anak turunnya kemudian mendirikan negara kesatuan republik indonesia jadi yang mendirikan negara kesatuan republik indonesia ini adalah cikal bakal para tokoh ulama nah dotil ulama orang saya ditemuk tangan ini tak jelas biar dong ini maka diputuskanlah dari fotokopi perjanjian Madinah dan perjanjian Najran intisarinya adalah kita harus mendirikan negara kesejahteraan sebagaimana salam yang disampaikan Allah kepada Nabi Nabi Assalamuala Assalamualaika Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh jadi intinya mendirikan negara itu untuk kesejahteraan bukan untuk label agama gak usah dilabeli agama yang penting hakikatnya agama dan makrifatnya agama diterapkan itu yang benar kalau cuman label setempel akhirnya orang kalau coba ini untuk kiai ustuhri yang dipanggil cuman kiai imanul hak dari PKB yang ngomongnya PKB coba panggil kiai gulkar ngomongnya gulkar kiai PDI PDI demokrat demokrat akhirnya maka lihat orang yang yuhud yang berjiwa semar semar itu dari kata simaru dunia karena simaru dunia dia yuhud karena dia simaru dunia dia nyepi ingkedonyan maka menjadi pegawan isma ya nama yang dijadikan tempat untuk berdoa kola robii asma'ul husna un'ubiha Allah mengatakan punya nama yang baik-baik mintalah dengan nama itu ini datang Islam-Islam baru aliran wahabi semar ada patungnya diruntuhkan wayang haram itu jenggot-jenggot kadal itu sampai tak tantang itu mulai dari Khalid Basalamah sampai dengan Jabir begitu Jabir ngomong begini saya langsung tak omongin kalau kamu pendatang baru disini sebagai agennya Kuwait Qatar untuk merusak di Indonesia dan membela FPI maka engkau berhadapan dengan Nuril Arifin gak usah ditepuk tangan nih memang harus begitu dan itu meskipun Kiyai Pustuhri Asra Ansor ini meskipun ketoknya jalannya pelan-pelan gitu kalau sendirian dia terbang dia kadang-kadang itu gitu cuman saya ini Kiyai agak gemlindi maka pakai kacamata hitam tahu kan artinya kacamata hitam karena mewean jadi kalau pas sendiri gitu nangis gagah itu kalau di panggung begini ngadepi lawan itu guagah tapi kalau sendirian ingat dosa-dosanya ya Allah astagfirullah Rambal baraya astagfirullah minal hata ya Rabbi ya Rabbi yidhani ilman nafi'ah wa wa'afiq'ni amalan salihah ya Allah gusti sangpun sangpun tangu kula ninggal ke agami lansolat 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 kirullah Rumbal baraya astagfirullah minal khutaya GYNU gitu Garang itu kalau menghadapi lawan Tapi begitu Kudur hatinya Mengharapkan kehadiran Allah dan Rasulnya Apalagi sudah sampai Ucapan Ana Ahmad Bilamen Sekeras apa hatimu Akan rontok Sehebat apa Derajat pangkatmu Akan luluh Sekejam apa engkau Akan melihat Ini adalah wajah-wajah Tuhan kecil Rahmannya Allah yang hadir Berkumpul Menjadi sebuah energi Yang luar biasa Makanya saya sudah lama Enggak mau menghadiri ceramah-ceramah Di depan orang umum ini Begitu saya Menyebut Beberapa nama Allah Innamal mu'minuna Namanya Sang Lion Desert Singa Padang Pasir Omar Mokhtar Yang mengalahkan Jenderal Berpasukan Jutaan Sebagai Panglima Perang salib Namanya Lion Richard The Lion Adalah seorang Ulama Tasawuf Namanya Solahuddin Al-Ayubi Yang kemudian Membangkitkan Pasukannya Dengan Solawat Jadi kita masih mengenal Solawat itu Jasanya Solahuddin Al-Ayubi Amin Tadakurijir Ronin Pidih Salami Mecad Tadam Anjarah Min Muglatil Muglatil Idomi Ayubarang Maulah Al-Khabib Kakhayri Al-Khal Pasukan Islam Dibangkitkan Dengan Selawat Burda Bahkan Pengarangnya Busairi Al-Burdahi Mendapatkan Hadiah Dari Rasul Jadi Kalau Ini Ini Serban Ini Gak ada Lorengnya Gak ada Gak ada Gak ada Hitamnya Ini Ini Namanya Sorban Tapi Ketika ada Lorengnya Hitam Ini disebut Burda Syedina Burda Syedina Busairi Al-Burdah Ketika Mengarang Dalam Keadaan Sakit Keras Lalu Bertemu Berulang Kali Ya Rasulullah Saya Mengarang Solawat Untuk Dalam Bentuk Sakit Sakit Sembuh Sembuh Dan Diatih Oleh Rasul Namanya Burda Maka Terkenal Sebutan Solawat Burda Ulama Itu Berdasari Itu Solahuddin Al-Ayubi Mengalahkan Perang Salim Jenderal Richard The Lion Hat Itu punya Pasukan Empat Juta Solahuddin Al-Ayubi Dalam Keadaan Terdesak Pasukannya Lebih Sedikit Apa Yang Dilakukan Solahuddin Al-Ayubi Teringat Dengan Dawuhnya Nabi Innamal Bu Istu Li Utamima Magarimal Ah Jadi Sejatinya Mau Kafir Mau Tidak Kafir Mau Agamanya Apa Ketika Disentuh Secara Moralitas Di Dalam Hatinya Jadi Yang Disentuh Adalah Baid Allahnya Baid Allahnya Yang Ada Di Hati Ini Orang Pasti Akan Ternyuh Solahuddin Al-Ayubi Mengukur Kekuatan Dirinya Dengan Kekuatan Lawan Kalah Maka Malam-malam Dia Datangin Kemahnya Richard The Lion Hat Richard The Lion Hat Yang Kebetulan Berpenyakit Kusta Jadi Wajahnya Pakai Topeng Baja Biar Tidak Kelihatan Kalau Dia Kena Kusta Disamperin Oleh Solahuddin Dia Masuk Ke Kemah Kemah Lawan Taruhan Biar 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 Mati Karena Allah Dan Kejayaan Islam Yang Sesungguhnya Masuk Ke Kemahnya Richard The Lion Hat Kaget Richard The Lion Hat Ada Apa Kamu Masuk Kesini Richard 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 The Lion Hat Kemudian Merenung Ini Ada Pemuka Agama Kok Kayak Begini Berarti Agamanya Benar Kalau Dia Penyembah Tuhan Penyembah Yahweh Penyembah Bapak Penyembah Allah Penyembah Allah Penyembah El Sadai Atau Arrahman Atau True Love Nah Buat Apa Saya Berperang Dengan Dia Sama Sama Penyembah Tuhan Lalu Besok Berhadapan Richard The Lion Hat Dengan Empat Juta Pasukannya Tidak Jadi Berperang Saya Menemukan Kebenaran Di Dalam Tindakan Agamamu Agamamu Jauh Lebih Murni Lebih Berakhlak Dan Adil Daripada Yang Saya Peluk Saya Akan Meninggalkan Jerusalem Lalu Bagaimana Dengan Anak-anak Buah Saya Yang Masih Tinggal Di Sini Karena Dulu Ketika Aku Menguasai Jerusalem Mengusir Bangsa Turki Banyak Orang Islam Yang Aku Bantai Islam Mengajarkan As-salam Ketika Mulutnya Sudah Mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Itu adalah Ucapan Allah Kepada Muhammad Yang di dalam Bahasa tasawwuk Ahmad Bilamin Untuk Turun Ke Dunia Mengajarkan Ar-Rahman Dan Ar-Rahim Maka Pasukanmu Akan Aku Selamatkan Tidak Ada Balas Dendam Ini Islam Inilah Yang Kemudian Sebelakangan Hari Ketika Arah Pecah Menjadi 24 Negara Pejuang Penak Richard The Lion Bangsanya Justru Kapiran Tidak Punya Satu Negara Put Bangsakur Dinempel Ke Mesir Diusir Ke Iran Diusir Ke Irak Diusir Ke Yaman Diusir Ke Jordan Diusir Ke Kuwait Diusir Mesir Di Turki Diusir Di Qatar Diusir Pengalaman Ini Melahirkan Pemikiran Ulama Ulama Nahdlatul Ulama Untuk Membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia Selamat Datang Pak Kombes Alhamdulillah Ini kalau Kombes Kombes Pada ngaji Perwira-perwira Alhamdulillah Ini negara Alamat Aman Inilah Maka Ketika Kemudian Terdah Mulai Terbentuk Bagaimana Membentuk Dasar Negara Maka Muncullah BPU PKI Yang Beranggotakan Sembilan Orang Sampai Menjadi BPU PKI Yang Beranggotakan Delapan Orang Hadratus Seh Asim As'ari Mewakilkan Kiai Wahid Asim Sebagai Anggota Merumuskan Panca Asim Maka Kalau hari ini Ulang tahun Bung Karno Saya ucapkan Selamat Wahai Bapak Bangsa Proklamator Bangsa Putra Terbaik Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Tawaduk Kepada Ulama Ketika Bung Karno Kemudian Menghadapi Turunnya Tentara Sekutu Dipimpin Oleh Jenderal Malabi Indonesia Belum Punya TNI Indonesia Hanya Punya Polisi Istimewa Maka Polisi Itu Yang Tertua Di Indonesia Cikal Bakalnya Tentara Bagaimana Diperkuat Oleh Kiai-Kiai Pondok Pesantren Tiba-tiba Kiai-Kiai Berpangkat Kolonel 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 Untuk Memimpin Pasukan Termasuk Mbah saya Mbah Abas Buntet Dia adalah Panglimanya Pertama Di Indonesia Kalau Panglima Panglima Sekarang Kapoli Kapoli Sekarang Tidak Pernah Berhadapan Dengan Lawan Tapi Mbah saya Berhadapan Dengan Jenderal Dunia Yang Menang Perang Dunia Kedua Namanya Jenderal Malabi Dikalahkan Jenderal Malabi Didatangkan Jenderal Nelson Dikalahkan Jenderal Nelson Tapi Setelah Perang Kemerdekaan Kiai Kiai Kembali Ke pesantren Tidak Ada Yang Kemudian Jaluk Bekono Jaluk Begini Kayak Tim Suksesnya Jokowi Jadi Relawan Begini Rewalan Begini Tidak Dijadikan Menteri Aja Mutung Begitu Tidak Maka Kiai NO Itu Ibarat Ikan Yang Baliknya Di Pesantren Pong Ikan Kok Yang Baliknya Di Air Bukan Kayak Menterinya SBY Gak Jadi Menteri Olahraga Sak Panci Panci Dibawa Pulang Lah Memangnya Mau Jualan Martabak Apa Ya Kiainya Sudah Lila Italah Ketika Saya Mimpin Pasukan Berani Mati Pada Waktu Itu Ada 380 Ribu Pasukan Saya Dihadapin Oleh Kapoldanya Waktu Itu Jenderal Sofian Yaakob Pangkostratnya Mas Bibit Waloyo Kemudian Komandan Garnisunnya Jenderal Tobago Sasan Rudin Yang Sekarang Masih Menjadi Ketua Komisi 1 DPR RI Bagaimana Ini Gus Sampean Membela Negara Saya Membela Presiden Yang Ditolimi Silahkan Sampean Mati Ya Sahid Saya Mati Ya Sahid Tiba-tiba Ada Telepon Dari Gus Kondur Pulang Saya Tanya Pada Panglima Panglima Yang Bagaimana Ini Duh Jangan Pulang Dulu Saya Kesini Jualan Kambing Saya Ini Jualan Giwang Istri Saya Melani Ulama Khid Maturi Jali Sabah Pulwi Soli Lama Ulama Wali Logos Menakroma Aliman Fakot Akromani Waman Akromani Fakot Akrom Allah Awang Kiai Mimpin Pasukannya Dalil Mentuk Kabeh Bukan Saya Bingung Jawabnya Piy Sudahlah Gini Aja Awakmu Nurut Sama Gustur Apa Nurut Dengan Nafsumu Yang Terbungkus Oleh Perjuangan Nurut Gustur Kita memang Belani Gustur Telepon Langsung Gustur Gust Niki Wonton Pasukan Yang Tidak Mau Pulang Sampai Ngomong Dewi Balik Nurut Gus Nuril Semua Nangis Semua Nangis Ini Gustur Kipie Kita Gak Takut Dengan Panser Pada Waktu Itu Saya Sudah Diancam Mas Bibit Masuk Ring Satu Tak Tembak Kawat Pugus Karena Dia Ngancam Tak Kasih Kawat Standar Nato Tak Remeti Koy Unde Unde Wis Biasa Tak Pasang Galon Galon Tak Loncati Mas Bibit Saking Jengkel Tak Bedel Tapi Disitulah Perang Barata Yuda Sesungguhnya Perang Barata Yuda Itu Adalah Perang Hati Kita Jihadul Akbar Kita Membelah Hati Masing-Masing Alhamdulillah Akhirnya Mas Sofian Yaakob Telepon Kapolri Mas Bibit Waluyo Telepon Panglima Lalu Mas Komandan Garnisunnya Ditelepon Sama Panglima TNI-nya Kundur Kita Sepakat Kita Rangkulan Itu Kalau Sama-sama Membelah Hati Ada Saja Jalan Untuk Mencapai Kedamaian Maka Kalau Saya Reject Oh 385 Ribu Tak Kuasai Jakarta Saya jadi Preman Setoranya Gede Ya Tapi Apa Ada Kiai NU Yang Begitu Nggak Ada Saya Balik Nggak Ada Macem-macem Udah Balik Muruti Mendikani Kiai Ketika Ghostur Kemudian Keluar Dengan Celana Pendek Saya Di Dalam Orang Terakhir Yang Keluar Dari Istananya Ghostur Mas Tove Kemas Dan MH Ainu Najib Terus Pun Sampai Istirahat Boten Saya Harus Jaga Panjedengan Sampai Ketika Ghostur Mau Ke Amerika Berubat Tangan Saya Dipegangi Sama Mbak Nuria Terus Saya Ke Amerika Aman Barangkali Pulangnya Bagaimana Mbak Kalau Kalau Ada Satu Rambut Jatuh Dari Mbak Nuria Harus Melewati Nuril Arifin Jangan Khawatir Yowes Ghost Ini Ghostur Memberikan Teladan Bahwa Memimpin Itu Tidak Harus Menguasai Tapi Sekarang Orang Melihat Kebenaran Ghostur Sayang Orang Pertama Yang Meminta Ghostur Itu Mundur Itu Saya Ghost Jenengan Ini Makom Hidir Bukan Makom Musa Kenapa Sampai Harus Jadi Presiden Mundur Aja Ghost Ghostur Jawabnya Itu Henteng Henten Sampai Nopo Ong Saya Jalan Kedepan Aja Dituntun Kok Disuruh Mundur Apa Nggak Geblak Itu Ghostur Orang Yang Berdialog Dengan Maut Itu Ghostur Seminggu Sebelum Meninggal Dia Itu Nyindir Saya Di Rawam Mangun Itu Ada Orang Yang Jualan Ayam Panggang Tapi Wenak Banget Saya Tahu Itu Masakan Istri Saya Oke Saya Kirim Mah Ini Ghostur Kangen Sama Masakan Dimasakin Sama Istri Saya Saat Termos Begitu Langsung Dibawa Ke rumah Sakit RSCM Tolong Ya Ajudan Tidak Boleh Ada Yang Ambil Ini Khusus Dimasakannya Gus Luri Untuk Saya Jadi Gus Luri Memang Rodoneka Jadi Kalau Pengen Makan Kambing Datang Ke Santrin Saya Masuk Kamar Masakan Kambing Disiapin Jadi Makannya Di kamar Ajudan Tidak boleh Tau Karena Kalau Ajudan Tau Tidak Boleh Pernah Diapusi Sama Istri Saya Itu Gule Kambing Depannya Masakan Daging Sapi Dia Tidak Tau Ngambil Gini Kok Bedo Ya Akhirnya Yang Daging Sapi Kita Tarik Kambing Lagi Itu Dikeremusi Satulang Tulang Saking Seneng Jadi Kalau Di tempat Saya Semua Boleh Umur Gusti Allah Bagus Bayi Mowon Watuk Sampai Ngerokok Bayi Itu Nggak Pernah Ngerokok Aja Batuk Sampai Nggak Ngerokok Saya Bila Kiai NU Nggak Ngerokok Itu Nggak Patik Kiai Saya Bila Allah Wassalam Waham Makanya Kalau Ini Pak Kombes Ini Kan Masih Kombes Biasanya Nggak Ngerokok Kalau Sudah Jenderal Ngerokok Santri Santri Saya Itu Jadi Kapolda Kapolda Itu Mulai Mas Abiyoso Mas Martinus Hukum Mas Ibnu Sampai Mas Rikpanto Mas Panca Itu Kalau Ketempat Saya Sampai Sak Pak Muldoko Itu Kalau Ngerokok Selutuh Malahan Di Tempat Saya Ngerutuh Ngerutuh Sampai Kan Pedih Biasanya Tentara Polisi Itu Nek Ngarap Anak Bu Kan Gagak Gagak Padahal Yang Kerokok An Ngen Nen NU KIAI NU Surah Urusan Orang Butuh Jabatan Gostur Itu Dari Bapaknya Yang Yang Pahlawan Nasional Dari Mbahnya Yang Pahlawan Nasional Lahirlah Pemimpin Yuhud Yang Bersifat Asketik Hanya Ada Dua Yang Saya Lihat Di Indonesia Satu Bung Hatta Dua Bung Gostur Duitnya Yang Ngasih Buahnya Duitnya Buahnya Tapi Nggak Pernah Mau Pakai Duit Yang Diberi Orang Orang Itu Malah Kalau Mau Jajan Saya Ditelepon Gus Keng Papua Gus Pulang Ceramah Papua Ini Santri Boy Rafli Amar Dati Kapol Dateng Papua Sekarang Mas Boy Rafli Dati Komjen Pangkatnya Jadi Ketua BNPT Sampai Nggak Ceramah Di Amplopi Durung Tentu Gus Ceramah Al Islah Tadi Aja Ceramah Bantuan Alam Amplopan Tuhan 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 Mungkin Mohon maaf Saya Kalau Nyebut Nama Gustur Bung Karno Itu Nangis Mbak Yumu besok itu lebaran Sekarang untuk beli ayam gak ada Coba kalau sampein mendengar kabar begitu Presiden, mantan presiden Ketua PBNU tiga kali Cucunya pahlawan nasional yang menseket dan menskenario negara Indonesia Sesok lebaran, istrinya gak bisa beli ayam Saya langsung dilewer Saya gagah-gagahkan supaya saya tidak ngomong Ngomongnya pendek-pendek Tidak, ini turahnya ngaji Papuan itu turah tiga juta Tiga tujuh ratus Dengan sing rong juta Kuluh sing sak juta Oke, Alhamdulillah Untuk duit halal Wiroinya Eh, belum lima menit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang pun dikei kotip Niki gos ngabaraken Kanggi jedingi sampun datos Tapi panggenan wudu Kurang sipik kerami Kurang rong juta Langsung dikeking Saya yang melihat itu Grundel Lengerti, oh gitu Tak kayak mangato saja Itu gustur Makanya mas Tarman Kapolria jendengan itu Kalau sama gustur Hormatnya Ajudannya beliau dulu Mas Tarman Pas Boy Rafli ini juga dulu Ajudannya ketika jadi kapolres Di pasuruan Dia ngawal gustur terus Makanya Dapat barokahnya sekarang Bintang 3 Kemarin nyalon Kapolri Kalah sama mas Sulistio Karena saya ditanya Ketua kompolnya Waktu seminar Kapolri itu harus islam Gos Tidak Di Indonesia Negara Indonesia Kapolri Panglima TNI Yang penting beragama Dan cakep di bidangnya Bukan harus islam Ini kayak negara katrun Mas Jokowi akhirnya Reskir mas Sikit Dari berangkat pengalaman Solahuddin Al-Ayubi Yang memenangkan perang dunia Dunia yang sesungguhnya Dan sampai sekarang Sudah damai Seluruh dunia Tidak perang-perangan Tapi tidak punya negara Sebagai berlindungnya Rakyat suku kurdinya Lalu Kiai-kiai NU Tidak mau melihat Ada satu Rakyat Indonesia Yang tidak kebagian Memiliki Negara ini Maka terbentuklah Darussalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Belum jadi NU Tahun 24 Sudah mengutus Ke Wahab Wasbulloh Sebagai duta Negara Nusantara Kemekah Bertemu dengan Abu Suud Dan meminta Agar makam Nabi Tidak dibongkar Makam Nabi itu Sudah digali Tetapi Beliau tidak bisa Mengawasi selanjutnya Akhirnya Makam putra Nabi Yang namanya Saidina Ibrahim Istri dari istri Maria Keptiah Maria Keptiah ini adalah Cucu buyutnya Kardinal Yakobus Kardinal Yakobus itu Masih cucu buyutnya Yesus Makamnya dibongkar Padahal dia Hafal Quran Umur 15 tahun Saidina Ibrahim ini Meninggal Makamnya Imam Shafi'i Bahkan Imam Nawawi Imam Nawawi itu Ada dua Imam Nawawi Al-Misri Dan Imam Nawawi Al-Bantani Sama-sama Musunefnya Sama-sama Pengarang kitabnya Makamnya Diubrakabrik Oleh Wahabi Jadi Sejak dulu Memang NU itu Berhadapan dengan Hawarit Yang Anaknya Menjadi Wahabi Yang partainya Kayak model PKS PKS Begitu Sudah terus terang saja Saya sudah ngomong kok 17 tahun yang lalu Ketika saya Gulang-gulung Sama Kasat General Tiasno Sudarto Dengan Dengan Laksamana Selamat Subianto Dengan Lieutenant General Marinir Suharto Dengan Mas Hadori Yunus Marhen Dengan Wajah banyak Jenderal Kita sudah tahu Bahwa Cepat apa Lambat Nah Datul Ulama Akan berhadapan Dengan Wahabi Maka Saya siapkan Pasukan saya Dan menjadi Pasukan Pemukulnya Kementerian Pertahanan Dan Keamanan Sekarang Yang Mba Reti Setiap Pembaretan Mesti Kadensus 88 Itu Anak angkat saya Jenderal Martino Supom Jenderal Jenderal Semua Sekarang Mba Reti Karena apa Pasukan Intinya NU Adalah Ansor Pasukan Intinya Ansor Adalah Banser Pasukan Dari Inti Segala Inti Adalah Patriot Garuda Nusantara Ini salah satu Di antaranya Berdiri Kalau Tidak Percaya Coba Siapa Yang Jagoan Ini Coba Sekarang Benar Ini Kita Kalau Melatih Tarung Tarung Derajat Jadi Tidak Ada Pake Bodi Protektor Tidak Ada Kalau Sampai Dipukul Melenyok Rata Boso Ini Berarti Sudah Ketahuan Kita Ajarkan Begitu Eh Sebeduk Nih Kagaian Urung Mangan Semaput Podo Aku Urung Mangan Sampai Membikin Ormas Terbesar Di dunia Apa singkatannya Bukan DPP Bukan Pengurus Pusat Kalau ansor Pucuk Pimpinan PP Ansor Ya kan Yang lain Dewan Pimpinan Pusat Dewan Pimpinan Apa yang Dibikin oleh NU PB NU Singkatan Dari Pancasila Bini Katunggal IK NKRI Undang Undang Dasar 40 Itu PBN Ada gak Organisasi Yang Begitu Nggak Ada Maka Tanpa Diperintah Ketika Mas Jokowi Kok Dihadapi Oleh Kelompok Kelompok Kadron Yang Mimpin Kok Ada Fuad Bawasir Hidayat Nur Wahid Nur Mahmudi Gogon Ahmad Sumar Jono Bangsa Kelompok Kelompok Radikal Itu Nek Rijik Itu Kan Harap Harap Ketengan Kemarin Sore Ketika Saya Bikin Pasukan Berani Mati Dia Belum Ada Apa-apanya Itu Karena Dirangkul Sama Kelompok Cendana Dibayari Sama Kelompok Orang Yang Kebelet Kekuasaan Saja Baru Muncul Pernah Saya Tantang Itu Kalau Enggak Percaya Pak Mul Ini Memang Ada Kombes Kirim Undangan Kerijik Berantem Sama Nuril Arifin Satu Lawan Satu Saya Tangan Satu Nek Bisa Menangkan Saya Sunat Lagi Bener Bukan Sombong Karena Rijik Itu Sak Pundak Saya Paling Tak Gini Kan Nek Semukul Dia Mau Pakai Tendangan Perutnya Kemajuan Nyangking Kalon Nek Bisa Nek KNU Mas Ster Karena Kakehan Kakehan Poso Bukan Karena Disengaja Poso Memang Potongan Orang Yang Dipangan Maka Pemberani Lu Mikir Apa Enggak Punya Apa Enggak Ada Takutnya Itu Enggak Ada Itu PGN Kok Gedut Itu Karena Dia Sudah Makbur Pinter Pinter Main Silat Terima Kasih Tapi Sebagian Tinggal Kantong Nek 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 Terima Kasih Bener Terima Kasih Pemain Silat Nek Yang Agak Gendut Gendut Itu Petinju Biasanya Duit Dicekel Dikasih Hensbok Ditaleni Dikasih Solasi Lekapan Lu Gore Duit Itulah Maka Rujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia Itu Yang utama Itu Rakyat Rakyatnya Sejahtera Maka Saya Enggak Urusan Seng Dati Presiden Sopo Bakul Dawud Seng Model Mas Jokowi Itu Ya Jari Dati Presiden Kayak Bakul Dawud Potongan 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 Kayak Pelencung Itu Duhur Ya Karena Allah Memilih Dia Maka Berlakulah Nasnya Sunan Kalijogo Bahwa Ketika Semar Bangun Kayangan Yang Menyelamatkan Jamus Kalimus Sodo Dari Tangannya Mustokoweni Adalah Pet Truk Kantong Bo Long Tong Tong Sod Wel Geduel Bleh Itu Singkatanya Bahasa Arabnya Apa Fatrup Kamasi Wallah Lain Kantong Balong Dikorupsi Apa Kantong Balong Sekarang Ini Ustad Sa'iki Ustad Sa'iki Sa'nya Ini Baru Masuk Islam Sudah Jadi Pencerama Bangsa Pelek Siyu Bangsa Tengku Sudah Pada Mati Mati Nanti Yang Pakaian Cangkem Segera Mati Juga Habis Debat Sama Saya Ali Jabir Itu Lima Hari Mati Saya Ditelepon Gos Ini Ali Jabir Sampai Sampai Tetapi Ini Harus Dideder Jiwa-jiwa Ini Harus Dikembangkan Di Pesantren Karena Pesantren Berpakaian Tasawuf Lebih Mengutamakan Ridho Allah Daripada Ridho Kantong Gos Disaksikan Presiden Presiden Termiskin Di Dunia Sesok Bodoh Masak Kok Nah Sekarang Oh Ini Maka Saya Mendukung Pendirian Perguruan Tinggi Ini Nanti Mudah-mudahan Melahirkan Melahirkan Beli Carilah Carilah Banser Banser Kepada Kepada Hitmat Rijali Sabah Bul Wisoli Ilama Ulama Wali Hitmat Kepada Orang Yang Mendapatkan Kedudukan Khusus Coba Kalau Kei Ahmad Ini Suruh Perang Akan Tampil Beda Padahal Kalau Biasa Ya Sudah Wujuduhu Ka Adami Adanya Dan Tidak Adanya Itu Tidak Dihitung Tetapi Dari Tangan Belio Muncul Patriot Patriot Garuda Nusantara Dari Tangan Ulama Ulama Muncul Penjaga NKRI Yang Tanpa Dibayar Tetap Berjaga Untuk Negaranya Maka Orang Orang Yang Model Masuk Surga Ini Begini Ini Ya Kurus Kurus Ini Tekad Ini Namanya PKD Polisi Sakara Dwi Seragam Beli Sendiri Dwi Barret Beli Dwi Sepatu Beli Dwi Kopel Rem Beli Dwi Bayaran Belanjanya Istri Malah Dikurangi Itu Banser Maka Ketika Indonesia Terganggu Tidak Usah Di Perintah Nuril Arifin Turun Dulu Gus Gus Maksum Turun Sebelum Gus Maksum Ada Lagi Turun Tidak Usah Di Perintah Karena Apa Karena Keramatnya Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Yang Disusun Oleh Hadratu Seh Asim Asari Atas Berkat Rahmat Allah Dan Didorong Keinginan Yang Luhur Mengantarkan Bangsa Indonesia Kedepan Pintu Kerbang Kemerdekaan Ini Bahasa NU Ini Bukan Bahasa Nasional Yang Didalamnya Ada Pancasila Maka Kok Ada Kilafah Kilofoh Kilawal Tak Habisin Tak Bubarin 2017 Di Bali FPI Kita Sapu Bersih Kita Hadepin Ternyata Yang Tidak Ada Apa-apanya Ini Pengalaman Loh Kemudian Muncul Kayak Seragamnya Ini Ibnu Apa-apa Seragam Apa Alumni Ini 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 Sekarang Muncul Seragam Kayak Begini Niru-niru NU Namanya Majelis Kilafatul Muslimin Dipimpin oleh Baraja Baraja Itu Koncone Abu Bakar Baasir Abu Bakar Baasir Itu Yang Jadi Bintang Film Ada 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 Orang Yang Jadi Bintang Film Yang Lari Ke Malaysia Dari Al-Irsat Organisasi Islam Dulu Namanya Al-Irsat Itu Pengkianat Indonesia Dia Belanda Orang Pada Nggak Ngerti Kan Sama Dengan EPI Begini Adalah Khowarit Khowarit Itu Tandanya Apa Menang Karp PDW Yang Lain Salah Semuanya Kata Itu Sudah Ditasbikan Oleh Rasulullah Ana Wa'ali Kamam Musa Waharun Ana Madinatul Ilmi Wa'ali Babul Ilmi Tapi Dibantai Oleh Ibnu Muljam Merasa Paling Benar Sendiri Cirinya Apa Jenggot Dawa Dawa Mohon maaf Ini Yang jenggoten Saya Nggak Nyindir Pokoknya Jenggoten Tapi Orang Bering Hosen Sampai Nggak Saya Pegang Jenggot Sampai Nggak Punya Kumis Nggak Apa Seimbang Ini Jenggot Itu Kayak Werdus Nek Kumis Kayak Kucing Saya Mau Tak Ingut Jenggot Saya Ngomong 13 Nanti Ngelentir Gini Dikira Tepik Kong Nggak Nanti Malahan Ini Teguhkan Diri kita Sebagai Bangsa Indonesia Yang Sejati Tolong Berdiri Kita Nyanyikan Lagu Kebangsaan Kita Indonesia Raya Hiduplah Indonesia Raya Satu Dua Indonesia Tanah Air Tangannya Di sebelah Kiri Di hati Kita Bah Darah Disanalah Aku Berdiri Jadi Pandu Ibuku Tuh Dua Indonesia Kebangsaanku Bangsa Dan Tanah Airku Marilah Kita Berseru Indonesia Indonesia Bersatu Dua Hiduplah Anakku Hiduplah Negeriku Bangsaku Rakyatku Semuanya Bangunlah Jiwanya Bangunlah Badannya Untuk Indonesia Raya Tuh Dua Indonesia Raya Merdeka Merdeka Tanahku Negeriku Yang Kucinta Indonesia Merdeka 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 Hiduplah Indonesia Raya Yang Apal Jalal Waton Silahkan Kesini Monggo Bareng-bareng Yalal Watton Yalal Watton Yalal Watton Hubul Watton Minal Iman Walat Takun Minal Iman Indonesia Indonesia Bila Di Anta Un Wal Luh Homa Kullu May Yati Kayaw Ma Tomi Hay Yal Ko Imama Kullu May Yati Kayaw Ma Tomi Hay Yal Ko Imama Busaka Hati Wah Tanah Air Ku Cintaku Dalam Imanku Jangan Halangkan Nasibu Bangkit Lai Bangsaku Busaka Hati Wah Tanah Air Ku Cintaku Dalam Imanku Jangan Halangkan Nasibu Bangkit Lai Bangsaku Indonesia Negri Ku Engkau Panjir Matabatku Siapa Datang Menghancangmu Kan Binasan Di bawah Durimu Siapa Datang Menghancangmu Kan Binasan Di bawah Durimu Izinkan Ayah Izinkan Ibu Izinkan Kami Pergi Berjuang Di bawah Pendera Pendera NU Tidak Kembali Pulang Sebelum Kita Yang Menang Walau Darah Menetes Sime Dan Perang Demi Agama Kurela Berkorban Maju Ayo Maju Ayo Terus Maju Cik Tandia 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 Kikis Habis Mereka Musuh Agama Dan Ulama Wahai Barisan Ansor Terbaguna Dimana Engkau Berada Disini Teruskanlah Berjuangan Demi agama Kurela Berkorban Demi negara Demi negara Kurela Berkorban Allahumma Sali Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alih Was Sambi Wabarik Was Sali Maj Amin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma Biakili Khamsat Nudufi Biha Haral Waba Il Khatima Al Mustufa Wal Murtada Wabna Huma Wal Fatima Allahumma Akrim Naya Allahum Toliyakan Yang Hadir Ini Amin Wabil Khusus Kya Ustuhri Dan Putra Putranya Khus Ihsan Khus Hasan Juga Al Mukarram Al Mapurla Kya Ansor Ya Allahumma Menjadi Cikal Bakal Pesantren Bil Fahmi Dengan Kefahaman Agama Kefahaman Kitab Suci Berbangsa Dan Bernegara Berumah Tangga Membina Rakyat Dan Negrinya Wal Khifdi Dan Berikanlah Keluasan Hafalan Hafalan Al-Qur'an Amin Dengan Keberuntungan Fiddini Wa Dunya Wal Akhirat Rabbi Anjilna Munzalan Mubarokan Wa Anta Khairu Munjirin Amin Ya Allah Engkau Saksikan Karena Cintanya Kepadamu Semuanya Tidak Memakai Masker Karena Yakin Engkau Engkau Akan Melindunginya Ya Allah Maka Anjilna Al-Fasifain Datangkanlah Beribu-ribu Obat Wa Al-Fa Dawain Beribu-ribu Obat Yang Mengobati Wa Al-Fa Rahmatin Beribu-ribu Cinta Dan Kasih Sayangmu Wa Al-Fa Barokatin Wa Al-Fa Nikmatin Banyak Orang Yang Masih Sehat Tapi Tidak Bisa Menikmati Rezeki Yang Engkau Berikan Dengan Alasan Asam Urat Polesterol Sakit Dan Berbagai Macam Masalah Ya Allah Amin Anjilna Al-Fa Rozakin Wa Karomatin Wasamaita Halal Lisan Nabika Muhammadin Sallallahu Alaih Assalam Biha Biha Lut Bi Lati Bi Sun Ila Bi Jambili Sitrila Dakhultu Fika Naf Fila Wada Sofa Tuh Shai Dina Muhammadin Sallallahu Alaih Wassalam Biahin 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 Uhailin 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 Ahyasin 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 Khajab Tunas Wikijab Billahi Da'ala Wa Menadu Ayat Lai Wabil Ayati Bain Nabi Hakim Al-Idam Wahy Arumin Jibro Ilu An Yamina Tolong Pundak Kanannya Ditiup Sendiri Ya Allah Yang hadir Ini Jagalah Dengan Malekat Jibril Wa Israfil An Yasari Pundak Kirinya Ditiup Jagalah Pundak Kirinya Dengan Malekat Israfil Bayangkan Punggungnya Dadanya Yang Ditiup Angkat Tangan Kanannya Rasakan Kayak Menggegam Tongkat Nabi Musa Genggam Rasakan Kayak Menggegam Tongkat Nabi Musa Lisanya Tekuk Kelangit Langit Ya Allah Yang hadir Disini Jadikanlah Jenderal Semua Mobil Khusus Pak Kombes Siapa Ini Pak Kombes Dudung Jadikanlah Jenderal Barangkali Dia Sudah Sespati Atau Lemhanas Supaya Melahirkan Tokoh Jenderal Jenderal Yang Santri Atau Sekurang Kurang Yang Mencintai Para Kiyai Dan Santri Yang Masih Miskin Kayakanlah Ya Allah Yang Sakit Sembuhkanlah Yang Berduka Berikan Kabar Gembiramu Ya Allah Yang Berhutang Banyak Berikan Rezeki Supaya Bisa Berhutang Yang Belum Beliki Haji Biarkanlah Dia Melaksanakan Kesempurnaan Agamanya Ikuti Nuri Nuri Yusuf Yusuf Allah Wajahi Man Ro'ani Ahabani Dan Nurnya Nabi Yusuf Ada pada Wajahku Yang Barang Siapa Memandangku Akan Cinta Belas Kasih Hormat Segan Dan Mendukungku Dan Mendukungku Panjangkanlah Umur Sahabat Saya Yai Ustuhri Dan Para Yai Ini Agar Tetap Menjaga Dan Menjadi Pusaka Bagi Negeri Kesatuan Republik Indonesia Amin Berikanlah Kemudahan Cita-citanya Untuk Mencerdaskan Bangsa Ini Dengan Membentuk Perguran Tinggi Amin Dan Anak-anak Cucunya Engkau Jadikan Sebagai Pewaris Pewaris Amin Menjadi Al-Ulama Warosatul Ambiya Amin Al-Ulama Olafatul Ambiya Amin Al-Ulama Masyobihul Ad Yang Menerangi Bumi Ini Dengan Kasih Sayang Dan Ilmunya Robana Atina Fitun Ya Hasana Amin Subhanahu Al-Arabi 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 Jangan Pergi Dulu Saya Minta Sotakos Sampean Jadi Ada Nasihat Dan Ijaya Dari Hadratu Saya Asim Asyari Dari K.B. Bisri Samsuri Wahabah 10 Kalau Negara Dalam Keadaan Genting Jangan Diam Saja Sekurang-kurangnya Lantunkan Selawat Lima Monggo bareng Sampingan Al-Arabi 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 Yang kelima Yang kelima Yang kelima